Kalau yang satu ini, saudara, ada seorang karyawan gudang penyimpanan kopi di Jember, Jawa Timur, terekam kamera CCTV mencuri dua karung biji kopi robusta seberat kurang lebih 100 kg. Meski sempat mematikan kamera CCTV, pelaku tak menyadari ada kamera lain yang merekam aksinya. Dari video rekaman kamera pemantau CCTV, dua karung biji kopi robusta seberat kurang lebih 100 kg di gudang penyimpanan PT Suloko Jaya Abadi di Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Sumber, Sari Jember, Jawa Timur, dicuri. Hasil pemeriksaan polisi pelaku yang merupakan karyawan di gudang tersebut beraksi seorang diri dengan motif hasil curan itu dijual dan memperkaya diri sendiri. Akibat perbuatan, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dijebak dengan melihat CCTV. Kalau CCTV mati, maka pelaku ini kerja. Akhirnya dijebak, ditemukan dua karung ini, yang dibawa ini sekarang, TV-nya. Sedangkan pelaku mengakui melakukan perbuatan itu mulai bulan November sampai Desember. Tetapi untuk perhitungan kerugiannya diambil dengan stok opnam bulan Desember. Nilainya senilai Rp14.700.000. Terima kasih telah menonton!